Pertanian ini saya sengaja memkoordinasi soal dana kuria, kredit usaha raya untuk membantu masyarakat di bidang pertanian dan UMKM. Pertanian ini terutama jagung, kadi, kemudian peternakan, kemudian juga UMKM. Kenapa yang kita dorong? Selalu saya sampaikan membangun daerah ini tidak boleh hanya anggaran APBD, anggaran pemerintah. Tapi kami juga mendorong investasi dan perbankan. Nah, kebetulan yang kita dorong ini adalah dana kur, dana kur ini adalah untuk masyarakat kelas menengah perbankan. Dan mereka menjadi problem. Alhamdulillah hari ini, koronasi ini sudah kurang lebih 2 bulan, insya Allah mulai bulan depan ini akan berjalan. Memang kur ini sudah ada yang jalan, tapi ini lebih dikur nanti, sehingga dorongan terhadap perbankan ini bagus. Kami juga para penjuluh akan menampingi masyarakat kita, sehingga akan sukses. Karena kalau ada pendamping dari pemerintah, dari penjuluh, itu akan sukses kredit usaha raya. Karena itu kan harus dikembalikan. Ini saya kira yang terjadi dan beberapa kesepakatan kita, kita lakukan hari ini, termasuk insya Allah saya akan turun ke seluruh kecamatan untuk bertemu dengan kelompok-kelompok tani. Dan rapatnya di BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Karena kita akan optimalkan BPP itu menjadi kantor ekonomi desa, kantor ekonomi kecamatan. Ini sekarang ada BNI, kemudian BRI, dan Bank Mandiri. Tapi juga dengan Bank Sulutko. Karena Bank Sulutko kemarin sudah ketemu, yaitu dalam rangka pengembangan teman. Berapa dikira-kira apa targetnya kendokan dalam usaha? Targetnya pendapatan masyarakat naik. Karena menjadi kendala mereka kan modal. Sekarang modal ada. Menjadi kendala mereka bibit. Bibit kita siapkan. Yang menjadi kendala mereka pupuk dan seterusnya. Kita siapkan. Kan jadi keluhan-keluhan itu semuanya. Kita buat dalam satu ekosistem. Dan ini dari hulu sampai hilir. Bahkan pas kapanen juga kita pikirkan. Bagaimana kadar air, bagaimana transportasi, Bagaimana dia diterima, dia punya pasar, dan sebagainya. Sehingga, kalau pendapatan naik, kemiskinan akan turun.